Pemirsa diduga terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di lahan korporasi Petugas kepolisian Polda Jambi melakukan penyegelan terhadap 5 perusahaan Serta mengamankan 37 orang sebagai tersangka Diduga terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di lahan korporasi milik perusahaan PT Mega Nugra Sawit Yang berlokasi di desa Sipin Teluk, Duren, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi Pada minggu 22 September siang dilakukan penyegelan oleh anggota kepolisian Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Penyegelan tersebut dilakukan petugas dikarenakan telah terbukti Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap Dan membuat udara Jambi berada di level tidak sehat Sementara itu selain melakukan penyegelan terhadap PT MAS Petugas turut melakukan penyegelan terhadap 4 PT lainnya Yang diduga melakukan aktivitas serupa Yakni PT Reki, PT Adga, PT BEP, dan PT SNP Yang berlokasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dari pemeriksaan sementara PT MAS telah resmi ditetapkan sebagai tersangka Setelah terbukti melakukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan Sementara itu petugas turut mengamankan 41 orang Dan telah menetapkan 37 orang telah ditetapkan sebagai tersangka Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Tain Tabhero menuturkan Penyegelan serta penetapan tersangka tersebut dilakukan petugas Dikarenakan telah melanggar Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dengan sengaja dan lalai Hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup Polis lain untuk lahan areal kebun PT MAS Di desa Sipin Teluk Duren, Kecampatan Kumpi Ulung, Kabupaten Muara Jambi Luas areal ini lebih kurang 972 hektare Untuk sementara ini pasal yang kita tuduhkan kepada Yang kita terapkan untuk PT MAS ini Pasal 98 ayat 1 dan atau pasal 99 ayat 1 Juntuh 116 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kasus ini masih kita sidik Ada beberapa PT lagi masih ada 4 PT lagi masih kita dalami Sementara itu akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Dan pencemaran udara di Provinsi Jambi Hingga masuk ke dalam kategori tidak sehat Mengakibatkan banyak warga yang mengalami ispa Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Samsiran Halim selama bulan September Berkisar 2.000 warga yang telah berdampak penyakit ispa Dan hingga kini masih dalam proses pengobatan di rumah sakit Mengatasi hal tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Akan melakukan berbagai fasilitas ruangan bebas asap Serta rumah singgah di berbagai lokasi di Provinsi Jambi Dinas Kesehatan kan biasa siapkan ruangan Yang bebas asap waktu itu Kan sudah koordinasi dari ruasa dari matahari Sudah ada ruangannya sudah ada Karena kita lebih berusaha yang rumah-rumah singgah Kalian dulu itu kita lagi siapkan dengan Keluarga sosial Siapkan mungkin mempunyai asrama hajim Siapkan itu Kalau di kabupaten kota sudah kita instruksikan Sudah siapkan ruangannya Markus Kesmas rumah sakit juga Asar Pertangi JAK TV melaporkan